Ini kalian kalau masih belum bisa mainin online, belum bisa seekin PSN atau buat akun PSN, goblok banget. Eh stop 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 stop, kalian mau cari tutorial cara main online PS3 kan? Nah kalian tepat ketemu channel yang bener sekali. Nah men, kali ini gue mau kasih tutorial buat kalian cara main online PS3. Gimana sih cara main online PS3? Karena rata-rata banyak channel-channel yang bikin tutorial cara main online PS3 itu simple tutorialnya dan simple caranya. Nah buat kali ini gue mau kasih lu tutorial dari awal sampai akhir, step by step untuk cara tutorial main online PS3. Jadi memang agak lama, buat kalian yang udah jago, yang udah tau cara main online atau resetting online PS3, udah kalian skip aja videonya. Karena video ini saya khususkan buat kalian yang noob, yang pemula banget. Nah gimana cara kita main online PS3 itu ada beberapa step by step pertama online tuh paling penting apa sih? Paling penting adalah sumber internet. Jadi kalian harus punya sumber internet terlebih dahulu. Sumber internet tuh ada beberapa macam. Satu, sumber internet dari handphone, dari handphone kalian atau dari android atau dari punya dari handphone. Yang kedua, dari wifi, terus sama router, dari router atau dari mikrotik, terserat ya bisa. Nah jadi ada dua sumber internet yang harus kalian penuhi. Dan yang kedua adalah akun. Jadi kalau kalian mau main online PS3, kalian harus punya akun main. Kalian harus punya akun PSN namanya. Setelah kita dapat internet, kita ada internet, terus kita buat akun. Setelah kita dapat akun, kita langsung mainkan di online PS3. Itu secara global, secara simpelnya tutorialnya kan. Nah kita awali dari step pertama yaitu sumber internet. Sumber internet kalian udah punya dari handphone ataupun dari mikrotik pas udah punya. Oke kita lanjut ke step kedua. Step kedua adalah kalian harus membuat akun PSN terlebih dahulu. Akun PSN itu minimal kalian harus punya akun email. Katakanlah email Google ataupun email Yahoo. Kalau menurut saya sih lebih baik kalian punya akun Google. Oke gue akan mempraktekkan buat satu akun Google. Setelah itu gue akan mempraktekkan juga secara membuat akun PSN. Nah contoh kali ini gue akan mempraktekkan membuat akun PSN itu lewat handphone, lewat Android. Jadi lebih simpel. Di sini gue gak akan mempraktekkan secara buat akun PSN itu lewat PC atau komputer. Karena menurut gue Android atau handphone itu pasti kalian udah punya. Android semua punya kan. Jadi kalau PC kan orang tertutupnya yang punya. Nah kali ini mengapa gue akan membuat tutorial lewat handphone karena semua orang pasti punya handphone alias Android. So kita langsung ke tutorial lewat Android. Nah kalian tinggal buka handphone kalian atau Android kalian. Pastikan XBD kalian ada. Mau kalian XBD dari mana terserah. Mau nyolong atau mau ngerampok terserah. Atau mengenai bank. Baik di tetangga juga oke dah. Sekarang kita masuk setting. Setelah itu kita masuk ke akun dan sinkronasi. Jadi berbeda-beda untuk kalian yang memakai handphone atau memakai Android versi berapa juga beda. Tipe berapa juga pasti beda. Tapi kalau menurut saya sih gak akan terlalu beda jauh. Pastinya hampir sama. Karena Android itu punya versi yang sama dan hampir settingannya, letak-letaknya juga hampir sama. Oke kita masuk ke akun dan sinkronasi. Kita klik ke sini. Kita klik Google. Terus. Oh salah ya. Kita tambah akun. Kita tambah akun. Kita klik Google. Kita tinggal klik buat akun. Akun yang membuat diri sendiri ya lah. Takut juga mau kasih akun buat tetangga. Kita goblok banget banget depan kita kasih nama apa ya. Ceblong dah. Ceblong. Nah belakang. Trot. Tanggal. Kita ngaur-ngaur dikit lah. Jadi buat kalian yang udah punya akun sih gak usah lah. Tapi ini tutorial buat kalian yang mau mencoba dari step by step dari awal. Saya sarankan tonton videonya dari awal nih. Kita beli ceblong trot 5. Oke berikutnya. Kita kasih apa ya. Terserah. Kalian mau kasih. Selanjutnya apa terserah. Kita pilih ulang. Disini kita disuruh kemasukan nomor. Perasaan dari dulu kita gak suruh masukin nomor ya. Sekarang udah beda ya. Masukan nomor. Oke. Dibetnya. Kita tunggu. Kita klik kasih dari Google udah udah masuk. Selanjut. Lewati. Berikutnya. Jadi ceblong trot 5 ya. Setuju. Sudah kita tinggal tunggu sampai selesai notifikasi dari Google. Oke udah jadi nih namanya udah jadi. Oke men kayaknya udah jadi nih akun Google kita. Oke setelah itu kita tinggal download aplikasi PSN. Kita masuk ke Google Play Store. Kita masuk ke Google Play Store. Kita tinggal ketik PSN itu aja lah. Nah dikarenakan gue udah punya APK-nya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Chrome. Disini. Terus kita masuk. Kita tuliskan di Google. Di sini kita klik create akun PlayStation. Terus geser ke bawah register node. Ini agak ribet kalau lu lewat HP ya. Masuk create. Oke usahakan tadi samain kayak yang tadi. Biar lebih gampang. 3. 13. 99. Nah. Next. Kita klik. Region Indonesia. Sebenarnya buat akun PSN ini lewat PS3 juga bisa. Lewat PS3 langsung kalian juga bisa. Cuma mungkin ada beberapa pendala kalau di PS3 banyak sekali error atau banyak sekali tidak sukses. Jadi kali ini gue tutorialkan lewat infon aja. Lebih simple. Emailnya tadi. Jadi ceblong. 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 Trot. 5. And email. Dot com. Pakutnya sama tadi. Oke. Next. kita isi dulu terserah kalian pas kode kita kasih kalau aku sih kasih kasih kode pos online ID kita kasih nama apa ya ceblong lah ceblong-underscore trot lima his name ceblong trot lima hai 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 kenex Hai laba-laba konfirmasi bababah Oke kita tunggu nah setelah ini vertifikasi email jadi kita harus buka Gmail terlebih dahulu juga Gmail Gmail ini udah masuk ke Gmail kalian tinggal klik tombol kiri sebelah atas yang ada tiga yaitu tiga strip penting kita klik playstation-registration ini blablabla banyak bacot langsung vertifikasi no nah kita digirim ke Chrome lagi ini pasti digirim ke akun PSN nya kita sudah selesai sudah clear sudah sukses jadi setelah ini kita buka aplikasi PSN nya nah ini aplikasi PSN yang udah kita buat di playstore kita buka kita tinggal masuk lamot amat lewat HP yes update your akun next his name ceblong dong ceblong pasti ceblong trot hai 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 oh nggak bisa ya ceritanya ceblong hai 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 apa ya aselo le next hai 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 next lagi hai 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 kebanyakan next nih keriting nih jempol geser 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 mungkin nanti so men disini udah ditulis berhasilan sudah siap dan bisa segera bermain berikutnya klik jadi akun PSN udah jadi register udah selesai semuanya udah selesai jadi kalian tinggal masuk ke PS3 nya jadi setelah ini kita mau hidupin PS3 untuk setting internet dan setting PSN lanjut oke sebelum kita masuk ke PS3 untuk setting internet dan setting PSN terlebih dahulu gua mau kasih info jadi untuk PS3 yang mau di online kan yang mau dibuat online itu ada syarat-syarat yang pasti jadi firmware kalian itu harus sama harus terbaru dari Sony yang jelas firmware sekarang adalah 486 kalau nggak salah 486 firmware sekarang untuk PS3 terus buat kalian yang mau pakai PS3 kita sudah ada CFW ataupun OFW kategoran sekarang kalau OFW ya HEN lah jadi CFW kalian harus di 486 kalau nggak di OFW juga atau HEN kalian itu harus di 486 juga karena kalau kita online di PS3 ya kita harus menggutin firmware asli dari Sony originalnya mau 486 sekarang setelah itu 487 ya kita harus naikkan update firmware kita ke 487 itu sangat penting untuk bisa online di PS3 oke so kita udah masuk di PS3 sekarang kita aktifkan HEN dulu atau terlebih dahulu kita cek kita cek sistem setting beberapa yang ada di PS3 ini sistem 486 oke udah 486 setelah itu kita aktifkan HEN yes sekarang kita masuk di network setting karena kita akan men-setting internet PS3 kita masuk internet connection enable udah kita udah hidupkan setelah itu kita ke internet connection setting oke so lanjut ya sih karena tutorial ini adalah saya akan ngasih contoh sumber internet kita adalah dari router alas dari Wifi Wifi terserah mau Wifi handphone atau Android kalian juga terserah nah kali ini saya contohkan memakai Wifi router kita scan lanjut 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 oke oke masukin ini kita klik enter kita klik enter test connection test kita back kita lanjut ke ini sikap untuk masuk PSN PS3 ntar sudah aktif HEN udah aktif sekarang kita masuk sini sikap nah disini kan ada ada dua ada dua ini kan pilihan create new account atau using existing existing account ini juga bisa sih bisa untuk buat akun PSN setelah kalian punya akun email akun Google kita bisa klik create akun disini tapi kebanyakan apa ya ada kedala gak sukses kebanyakan error jadi tutorial ini tadi kita buat lewat Android lewat apk Android PSN nah kita pilih ketat yang ini disini disini tadi apa tadi ceblong oh ceblong ceblong trot lima di jelah-jelah eb eb gmail.com di start terus passwordnya apa tadi ya kita save password biar enggak kalau kita masuk mau seek in enggak usah ribet ketik apa ya ketik password kita langsung continue Rokok gua mata nah udah ada keterangan thank you ceblong oke sama-sama kita klik apa klik enter atau klik back kita klik kita udah ini sih udah sukses ini tinggal main online sebenarnya semudah ini hahaha semudah ini mudah banget easy nah setelah sukses kita masuk di PSN kan kita restart dulu biar lebih enak atau usah ya usah-usah bisa usah restart mudah amat kita nggak usah restart PS3 nya kita langsung main game nya nah ini saya contoh main untuk plant and zombie cocoklah buat kalian yang orang tua karena orang tua yang punya anak-anak mau main PS ini bagus banget cocok banget daripada kalian mainin Call of Duty itu keras banget itu nggak cocok buat anak-anak kan emang bukan game buat anak-anak soalnya daripada kalian pakein Android main FF apa ya FF ya atau PUBG nggak mendidik banget sampah eh banyak bacot langsung klik plan zombie kenapa plan zombie karena game ini kalau nggak pakai internet alas nggak online tuh nggak bisa dimainkan kan kalau nggak salah sih gitu pokoknya benerlah ini pelancongnya ada produk dari PS4 Oke gamenya kayak gini skenalnya start start nah disini kan kita disuruh check-in jadi kita langsung check-in ini enak kalau kita main bareng mabar bareng enak nih ada tebak-tebak dan gitu pokoknya kalau nggak salah kemana saya pernah nyoba di PS yang satu ini seru-seru dan lucu jadi cocoklah buat anak-anak cocok ini oke adek mau terus Hai password Oke setelah selesai kita checklist semuanya continue ini kalian kalau masih belum bisa mainin online belum bisa seek in PSN atau buat akun PSN goblok banget sebenarnya udah komplit lah kalau menurut gue udah komplit kalian kalau kalian nggak nggak paham jadi tinggal play videonya dari awal pelan-pelan dikawamin gitu udah udah masuk ke kita klik garden ops kita disini aja sih Hai lebih enaknya disini star for game so kita pilih roh kita pilih roh kita pilih roh kita pilih roh mana ya ini enggak mau banget ya loadingnya ya terima kasih ini kayak permen pendol nih hahaha lucu men ya langsung banyak banget yang online ya berapa 123454 sosok 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 ini ini teman-teman kita tuh tuh temen atau lawannya nggak tahu pokoknya kalau saya ini temen tuh tuh banyak yang mabar sekarang kita pilih beskamp beskamp Hai Oh mana ya Garder jenegar Oh defend 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 di sini Oke ini lucu nih game lucu lucu banget gimnya ini beskamp kita nih-beskamp kita kita nunggu para-para zombie Zomba yang datang kita ngelindungin base game kita atau melindungi power kita dah setiap ini punya temen yang kita mana ya oke sukses di sifat komplet oke udah tahu kita udah diri dunia sama ini ini adalah penjaga-penjaga tower next webs 15-14 ini cocok buat anak-anak cocok banget harus anak-anak sih R2 untuk lembak Oke para zombie datang kita serbu aja dah kalau gitu zombie datang kita serbu kita bantuin set-set tos-tos oke lanjut kita cari zumba-zumba mana zumba udah banget nih temen kita ada yang modar kita bantuin untuk selamatin gila ada yang pake ini ya pake tembak ya pake misil deh kejar ramen easy easy mudarnya 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 bangsat bisa kalau nggak nggak ada temen on mabar nih kita disuruh melindungi base kita sendirian ini belum ada ada kebuka yang ini belum kebuka men kita harus berangkumpulin duit dulu terus buat beli alat penjaga-penjaga untuk jagain power kita ini musuh ya kira-penjaga untuk sampah-penjaga untuk sampah jalan ini buat rental cocok banget nih juga jadi kita hidupin aja 5 atau 6 unit kita buat akun 6 unit untuk rental terus bocilnya suruh main mabar rame nih kan biasanya bocil kan suka yang mabar-mabar ya kalau kalau bocil sekarang kan suka yang mabar gitu HP mabar main apa mabar kereng nggak mabar pokoknya sebab mabar sekarang oke udah asik nih gamenya udah asik saya sih udah udah clear ya terina udah menurut gue udah kalian udah paham udah ngerti lah secara buat akun PSN atau cara online nih error ini koneksinya lagi loss ini kita keluar dari ini mapnya jadi timnya kita tinggal accept kita kalau mau main masuk custom RAM lagi custom share kita cari tim atau kita pilih create tim jadi udah paham ya kalian membuat akun PSN akun Gmail nya juga udah paham mudah banget akun Gmail masih kalau sekarang udah banyak yang paham sih kalau akun Gmail aja dulu jadi setelah Gmail kita buat akun PSN langsung PSN kita pakai APK aja APK PSN dan lebih gampang tinggal download aja di Google Play Store banyak PSN terus setelah kita udah masuk akun PSN kasih in di APK nya setelah udah sukses masuk aja ke PS3 setting dan blablabla udah tadi udah semuanya udah yes oke men terimakasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal step by step sampai akhir udah lama banget pokoknya video ini the next kita akan buat tutorial ya online GTA 5 soalnya GTA 5 itu masih banyak banget yang pakai banget yang online di GTA 5 masih rame jadi lebih enaknya kita buat tutorial cara online untuk GTA 5 jadi sepertinya lumayan sih pokoknya GTA 5 harus ada update terakhir kalau gak salah update berapa gitu kalau gak salah pokoknya kalau kita mau main online GTA 5 ya kita harus update dulu game GTA 5 nya baru bisa kita mainkan oke so terimakasih so so